Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Ustadz Khalid Basalamah mengatakan atau menghimbau agar tidak menyimpan foto orang yang sudah meninggal dunia Kenapa? Karena beliau menghimbau agar tidak menyimpan foto orang yang sudah meninggal dunia Karena katanya akan berpengaruh dengan mereka yang sudah tidak ada di akhirat nanti Dalam sebuah video di kanal Youtube Dadon ada pernyataan bagi orang yang sudah meninggal dunia fotonya jangan disimpan Dihawatirkan foto orang yang sudah meninggal itu masuk dalam golongan yang tidak diperbolehkan dalam Islam Jadi kesimpulannya bisa jadi menyimpan foto orang yang sudah meninggal justru akan menyiksa orang yang sudah meninggal tersebut di akhirat Orang yang meninggal akan disiksa gara-gara foto saran saya musnahkan kata Ustadz Khalid Basalamah ya Nah ini agak rancu ya para biasa kita akan jawab ya Jadi kenapa kok kemudian yang berdosa adalah orang yang fotonya dipajang Pertanyaannya kenapa? Dia tidak tahu apa-apa dia sudah meninggal fotonya dipajang Misalnya nih ya kalau kita anggap bahwa hukumnya foto itu haram Karena nanti kalau kita lihat ada banyak perdebatan dalam permasalahan foto dalam Islam Yang ini berarti khilaf ya Nah pertanyaannya ada orang meninggal ya fotonya dipajang Kenapa orang yang meninggal ini apa namanya malah disiksa Pertanyaannya Orang yang berdosa itu orang yang melakukan gitu Tidak bisa mewariskan atau tidak bisa Nah ini kan yang berdosa yang memajang Seandainya kita hukumi bahwa foto itu haram dalam Islam Kita ambil dari banyak perdebatan satu pendapat Yang mengatakan bahwa foto itu haram Nah ketika foto itu haram Maka yang seharusnya berdosa yang memajang Nah kenapa kesimpulan dari Ustadz Khalid Basalamah Justru yang meninggal itu yang dapat dosa dan disiksa Nah ini ya Jadi Orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain Sendiri-sendiri Artinya siapa yang berbuat dia yang kemudian nanti dihisap Apakah berdosa atau berpahala Itu yang perbuatan setiap orang Nah kalau ada orang ya tidak berbuat apa-apa Ya termasuk fotonya tadi dipajang Bukan dia yang melakukan Kenapa dia yang dapat dosa Nah ini menjadi pertanyaan ya Sepertinya Ustadz Khalid Basalamah Ini belum memahami tentang af'alul ibad Ya perbuatan daripada hamba-hamba Yang ini fokus dalam ilmu tauhid Atau ilmu kalam Ini benar-benar banyak dibahas oleh para ulama Dan ini apa namanya Kaedah yang dasar ya Kaedah yang dasar Bahwa setiap orang ya Akan dipertanggung Akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatannya Bukan perbuatan orang lain Nah pertanyaannya Kenapa kesimpulannya Dari awal oke lah Kita ambil bahwa satu pendapat Memang ada pendapat yang mengharamkan foto Atau lukisan atau gambar ya Nah Tidak boleh memacang lukisan Ya ada hadis yang tidak Nanti malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada Gambar di dalamnya Oke Ini keharaman secara mutlak Meskipun nanti ada perdebatan ya Nah ini sudah betul Misalnya ngambil istidwalnya seperti itu Tapi kesimpulannya Kok malah orang yang dalam foto tersebut yang disiksa Seharusnya yang berdosa adalah orang yang memacang foto tersebut Ya Orang yang sudah meninggalnya tidak Tidak tahu apa-apa Dia tidak berbuat Tidak ngapa-ngapain Kalau kemudian fotonya dipacangnya bukan salah dia Kenapa dia yang berdosa Nah ini Ini ya Ini kalau dalam ilmu mantik Bagaimana cara mengambil kesimpulan Ini yang salah Atau dalam ilmu fikih istidilal Atau usul fik ya Istidilal ini Salah hadisnya seperti itu Kemudian kenapa kok hasilnya Malah orang yang difoto itu berdosa Ya disiksa Nah seharusnya fokusnya kepada orang yang memacang foto tersebut Nah itu yang pertama kalau kita mengambil Dalil bahwa hukum dalam Islam Yaitu berupa foto, gambar, atau lukisan itu haram Yang kedua Ada yang membolehkan Ada yang membolehkan selama itu tidak utuh Selama itu tidak diagungkan Dalam tanda kutip diagungkan, dikultuskan Itu adalah Wah sangat-sangat Seolah-olah sudah Mendekati Tuhan Nah itu yang tidak boleh Sedangkan yang membolehkan adalah Misalnya salah satu ulama dari Mesir Sheikh Muntawalia Sha'rawi Ketika ditanya Bagaimana ketika tembok itu dias dengan Gambar-gambar hewan Beliau mengatakan tidak apa-apa Ya tidak apa-apa Sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan Bahwa Kalau itu tidak utuh Hanya kepalanya saja Itu tidak apa-apa Ya tidak apa-apa Nah ini banyak pendapat ya Banyak pendapat para pemirsa ya Yang ini harus kita rinci ya Jangan kemudian Malah kita ambil sebagian Malah yang berdosa yang dipacang fotonya Ya Ini dari Sheikh Sha'rawi menjawab Hal itu tidak dipermasalahkan Hal yang diharamkan adalah Perbuatan dilakukan sebagian orang Berupa mengkultuskan dan mengagungkan Gambar hewan tersebut Ya Artinya mengkultuskan itu sudah Wah Apa namanya Diagungkan Sampai itu mungkin ya Dituhankan Nah itu yang tidak boleh Sedangkan melukis hewan dengan tujuan Untuk digunakan menghias tembok Maka tidak ada larangan untuk melakukannya ya Dari kitab Mauswah Fatawa Asha'rawi Halaman 591 Ya Nah Ini Keharaman ya Menyimpan gambar dan sepakati para ulama Hanya berlaku pada gambar Atau lukisan makhluk hidup Yang memiliki bentuk jisim Atau memiliki bayangan Seperti patung Dan diagungkan oleh pemiliknya Ada kata diagungkan ini ya Seperti patung misalnya Nah selain gambar keritia tersebut Ulama berbeda pendapat ya Ada yang menghalalkan Ada yang mengharamkan ya Nah Kalau itu adalah berupa pemandangan alam Gambar makhluk hidup ya Lukisan abstrak Atau berbagai lukisan tak hidup lainnya Maka para ulama memperbolehkan lukisan tersebut ya Ini menjadi pertanyaan Tapi intinya kalau para ulama sepakat Itu dibebankan dosa atau tidaknya Kepada yang memajang Bukan kepada orang yang di dalam pajangan tersebut Atau orang yang di dalam foto tersebut Maka pendapat dari Ustadz Khalid Basalama ini Harus kita koreksi ya Harus kita koreksi Ini menjadi rancu sebenarnya Kenapa yang berdosa itu malah Yang dipajang fotonya Pribadi yang ada dalam foto tersebut Kenapa bukan individu yang memajangnya Fokusnya sebenarnya kepada orang yang Melakukan memajang atau tidak Bukan kepada orang yang ada dalam lukisan Orang yang ada dalam foto Dan lain sebagainya Itu ya para mirsa Itu yang harus dipahami betul Dipahami betul Sehingga tidak rancu dalam mengolah Dalil-dalil yang ada Hadis banyak, Quran ada Ini bagaimana mengolahnya Ini butuh tingkat intelektualitas Pengalaman, bahasa Arab Dan disuasakan dengan bagaimana Latihan juga banyak ya Istilah itu dengan latihan-latihan Mengikuti manhaj metodologi para ulama terdahulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih